Perintah Indonesia atau masyarakat Indonesia, bagaimana sebagai masyarakat kita harus memaknainya dan apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita lihat dari segi politik, artinya ini sebuah kemenangan. Bisa saja dibaca seperti itu. Dan yang paling penting bagian sebenarnya adalah tidak hanya belajar merawatnya saja, tapi kita harus bisa memberikan narasi terhadap barang tersebut. Terima kasih. Pertama tadi sudah ada proses pengambil alihan harta ini, kemudian disimpannya bagaimana sih? Apakah harta-harta kerjaan Lautaran ini diapakan setelah dia ada dijual tadi? Itu oleh Belanda bagaimana dulu prosesnya tadi? Yang ditambah tadi yang dijelaskan di mana? Setelah pengiriman terakhir itu kan Februari 1896. Itu awalnya ditempatkan di salah satu bank yang ada di Belanda. Barulah sekitar tuang seribu, awal-awal abad 20, semuanya ditempatkan di museum. Itu kan museum yang ada di Belanda sana. Termasuk juga ada yang ditempatkan di museum yang di Batavia juga. Beberapa keris yang memang ada titipan dari anak agung gerai yang ditawan semasa raja di Batavia. Itu mereka menghidup barang benda milik mereka juga. Dan itu ditaruh di museum yang ada di Batavia. Nanti ketika tahun 1936, semuanya diangkut, sepotang semuanya ke Belanda semua. Ditempatkan di Belanda semua, ditempatkan di museum yang ada di sana. Dan bagusnya itu tadi disatet semua ya? Semua harta benda milik kerajaan Lautaran itu hampir. Sampai tempat tembaku, tempat naruh pinang, alat untuk membelah pinang itu. Semua tertulis dengan rapat. Teregister dengan baik. Keris maupun batik istilah kita, yang miliknya orang lokal juga. Termasuk juga tusuk kunding, tempat cincin banyak sekali kalau cincinnya. Termasuk juga beberapa benda seperti keris. Termasuknya kota raja. Jadi mereka itu mengambil harta. Jadi saya pikir mungkin tidak hanya motif ekonomi ya, tapi juga om pelajari ya. Jadi Belanda mengambil harta-harta mengkoleksi juga mempelajari sejarah budaya itu juga ya? Makanya kalau kita baca di, ada salah satu buku, di The Politics of Heritage itu, orang Asia, orang Eropa dan Asia mobil Amerika itu tertarik terhadap benda-benda bersejarah, benda-benda budaya milik kita itu ketika Raffles menulis buku Historia of Java. Jadi dia bikin buku yang tebal sekali dan dia menghimpun semua artepak kunyanya bekas Hindu-Buddha yang ada di Jawa. Sehingga semua seluruh dunia membaca buku itu dan semua hanya tertarik. Semenjak itulah orang Eropa itu tidak hanya mengeksploitasi yang tidak rempah-rempah itu. Karena awalnya mereka akan tertarik sama rempah-rempah, kopi, ya. Tapi setelah membaca histori of Java itu hanya mereka tertarik. Dan dari sastra buku-buku termasuk negara ketagaman. Dan sebelumnya, ada banyak karya-karya lokal yang punya sasak. Itu yang memang dibawa ke Ukirkawi dan itu juga dibawa ke Eropa sana. Nah, itu yang tidak kalah berharganya sebenarnya daripada benda-benda yang dikembalikan sekarang. Dan yang tentu yang sangat menguaskan kita, branders ilmuannya itu, ilmuwan yang dibawa sama tentera kolonial pada masa itu. Untung bisa menyelamatkan semua benda artinya yang sangat berharga. Seperti karya sastra, lontar, babak itu, itu akhirnya bisa dijaga, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Artinya mereka membaca dan mempelajari. Artinya ketertarikan orang Eropa itu terhadap benda-benda sejarah dan budaya kita itu memang sudah sangat luar biasa. Tujuannya mau dijual lagi atau dipelajari sih? Kebanyakan itu, pertama kalau mungkin dari yang saya baca itu, apa motifnya mengirim benda-benda barang ini semuanya ke Eropa sana, semacam sebuah kepuasan. Ini ada daerah yang sudah kita taklukan, ini buktinya itu. Itu ketika 1849 ketika Karang Asam, Kulungkung ditaklukan itu, gerira itu, penggawai itu, nyerahkan keris. Keris yang, ada tiga keris yang diserahkan. Semacam apa ya, kepuasan bahwa daerah itu sudah kami taklukan. Ini loh, keris yang punya raja ini sudah. Tanda. Itu sebagai tanda bahwa daerah itu sudah ditaklukan. Itu dikirim seperti kayak mahkota raja. Itu sampai ke Bata Pia, Bata Pia dikirim ke Belanda sana, artinya Raja Mata Alam udah takluk. Udah takluk, iya. Semacam tingkat kepuasan. Nanti untuk pengetahuan, itu biasanya karya-karya sastra itu. Itu ditempatkan sendiri di museum yang ada di Bata Pia, kemudian itu diterbitkan karya itu. 1906 ketika Berender sudah meninggal, itu semua karya sastra yang kita punya itu semuanya dibawa semua. Diterbitkan sendiri. Diterbitkan, dibawa ke Belanda sana, kemudian diterbitkan. Jadi, tidak hanya berupa harta benda, tapi juga karya intelektual juga diangkut semuanya. Jadi, dari semua sisi, kita memang sudah ditaklukkan. Tapi, sekarang ini kan sudah berada informasinya. Sebenarnya, masyarakat ini kan bertanya-tanya. Ini harta benda. Kalau di Belanda, justru ada sebagian masyarakat. Di sananya lebih aman, lebih terjaga, lebih percaya. Mungkin sebagian orang bisa ada di situ. Jumlah di situ. Ini, kamu dikembalikan. Ini jadi pertanyaan kita, ini dikembalikan ke Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya yang berhak mengelola? Ini kan benda-benda bersih yang sangat berharga. Tidak hanya karena nilainya ekonomi, juga nilai historisnya cukup tinggi. Ini kan bagaimana? Ini Bang Ali atau Bang Geger bisa menjelaskan. Dan ini kalau dikembalikan, siapa yang sebenarnya menerima? Apakah warga NTB di kelompok yang harus diberima atau bagaimana? Ya, tentu harapan kita mungkin, kalau kita baca di berwasi umpar itu kan dari, perwakilnya dari pemerintah kita itu kan dari Gerjian Kebudayaan. Ilman Parit gitu kan yang akan mewakili pemerintah kita untuk menerima barang tersebut. Dan sepertinya saya lihat akan ditempatkan dulu di museum. Di museum. Sungguh-sungguh. Karena memang, Karena memang ajanya sudah tidak ada. Artinya, pengembalian barang milik kita, barang budaya dan sejarah yang ada yang kita punya itu, saya lihat, gimana ya? Artinya, di satu sisi itu adalah semangat yang luar biasa. Memang itu semacam semangat kepemilikan semangat. Seperti bahwa kita telah menang atas bekas orang yang menjajah kita gitu ya. Semangat nasionalisme ini memang perlu dijaga. Tapi di satu sisi juga ya bahwa, kita harus belajar untuk mengelola barang-barang tersebut. Artinya, dan yang paling penting Pak Gigan sebenarnya adalah, tidak hanya belajar merawatnya saja, tapi kita harus bisa memberikan narasi terhadap barang tersebut. Dia tidak hanya sekedar buka pajangan, yang diam yang kita lihat, ini cincin gitu loh. Ini keris. Nah, harus dibuatkan narasi. Biar publik juga bisa membaca. Biar barang tersebut memiliki kandungan pengetahuan dan intelektual yang bisa dibaca oleh publik. Artinya, dia harus ada narasinya. Itu yang belum berarti. Tidak seperti yang kita lihat di museum saat ini kan, keris dari sakra gitu loh. Tidak ada narasinya, sejarahnya apa gitu loh. Terus kenapa? Emang katana muda itu, terus apa gitu? justru masyarakat publik. Nilainya tidak tersampaikan. Publik itu harus tahu, artinya sejarah dari benda itu apa. Tidak hanya, ini milik kerajaan Mataram, ini seharusnya. Mudah-mudahan itu bisa nanti, di nilajak. Bagaimana sejarah benda tersebut. Jadi, ini kan nanti, jadi milik negara betul ya. Jadi milik negara. karena kerajaannya sudah menghasilkan. Jadi, yang nolah memang paling tepat negara ya. Begini, saya di bukunya Pak Kran itu, bulan Oktober itu, sebenarnya, Jenderal Peter itu, sudah setengah hati untuk menalukan sakra itu. Artinya, waduh ini tidak mungkin sudah ditalukan itu. Wah, saking kuatnya. akhirnya dia berkirim surat ke Batavia, sudah kita lakukan negosiasi saja. Artinya, Raja meminta maaf, nanti semua, kerajaannya akan dipulihkan lagi. Tapi, Jenderal Batavia waktu itu, Gubernur Jenderalnya menolak, tidak mau. Artinya, pokoknya, harus ditalukan. Hanya ditambahkan sampai dengan 12.600 lagi tentara. Hampir semuanya itu, sekitar 8 ribuan itu tentara dari bangkalan semua. Dari, dari, Madura, bangkalan, hampir semuanya berapa tahap itu, sekitar sampai tanggal 16 November, semuanya sudah ada di cakera. Artinya, bahwa, proses penaklukan kerajaan yang di Mataram itu, kalau kita lihat dari segi komunikasi, pada masa itu, bahwa, Raja, tidak mau meminta maaf terhadap semua peristiwa, tanggal 26 November 1894, sehingga, akhirnya semua ditalukan. cuman memang yang kepatut kita syukuri di sana, bahwa, hampir semua peninggalan benda bersejarah itu, masih bisa terawat dengan baik sampai saat ini. Seperti benda-benda bersejarah yang lain, segala macamnya. ini semacam puzzle ya, puzzle-puzzle-puzzle yang hilang, tiba-tiba sekarang sudah ada, dan itu merangkum semua sejarah kita. Artinya, tiba-tiba sekarang sudah dikirim ke sini, jadi kita tahu, ini loh, harta kekayaan yang ada di Lombong. lainnya di Lombong. Tapi pertanyaan tadi, kemudian, bagaimana? mengelolanya ini, seharusnya seperti apa? yang, bagaimana Bang? gegernya pandangan, bagaimana ini kan, persiapan, ketika sudah kembali, harta benda ini, bagaimana penda yang dikelola? bagaimana seperti apa ini? saya kasih kembali lagi ya, jadi, disampaikan Pak Ali tadi, bahwa, harta karun Lombong ini, tidak hanya, berbentuk benda, perhiasan, keris, dan sebagainya ya, itu, itu banyak sekali, yang berbentuk karya sastra. Itu, di data saya itu, ada sekitar 3375, naskah, naskah Lombong yang bersimpan di, di Leden. Nah, barang-barang Lombong ini, itu, penurusan saya itu, disimpan di tiga museum, dan paling banyak ini, di museum etnologi Leden. Memang, semacam museum, tempat, pembelajaran tentang masalah, mengenai etnologi ya, muselah, apa namanya, etnologi lah, seperti itu. Nah, proses, pengembalian barang Lombong ini, dimulai itu, sebenarnya, dari, jamannya Soekarno. Jaman Soekarno, ketika tahun 1954, saat, Menteri M. Yamin, berkunjung ke Belandan, itu sempat, minta, apa namanya, menegosasi, balikin dong, barang-barang kami, yang kalian jarah dulu, yang kalian ambil tungguan. Nah, cuma itu menguap, barulah tahun 1962, bulan Oktober, itu, terselenggaran namanya, Kongres Museum Nasional, di Jogja. Diangkatlah, isu itu lagi, untuk pengembalian barang ini. Akhirnya, ketika, jaman Soekarno, tahun 1970, dia berkunjung ke Belanda, secara simbolis, Ratu Belanda itu, waktu itu menyerahkan, kelopaknya, negara kertagama. Ya, tapi itu secara simbolis, barulah di tahun 1972, negara kertagama itu, betul-betul balik ke Indonesia. selanjutnya, tahun 1978, itu terjadi, perundingan antara Belanda, dengan Indonesia. Malah, masalah repatriasi ini, pengembalian barang-barang ini. Nah, disepakatilah, itu kalau tidak salah, sekitar 300 berapalah, barang-barang jarahan itu balik, termasuk, mahkota Raja Lombok, yang regalia-nya itu, balik tahun 1978. Nah, barang-barang ini, sebelum diangkut ke Belanda itu, disimpan dulu, ke Pali Bila tadi kan, pengiriman terakhir itu, bulan Februari tahun 1996. 1896. 1896. 1896 itu disimpan di musium, dulu namanya musium Batatpia, apa itu, lalu dulu orang menanya musium gabel, sekarang jadi musium nasional. Musium nasional. Ya, musium nasional, terus baru diangkut lagi ke Belanda, ketika tahun 1906, kalau masalah. Nah, memang ini masalah, pengembalian siapa yang berhak menerima ini, ini, ini saya kasih ilustrasi ya, ada tahun, tahun 1914, itu ada namanya, Igusti Gede Oga, Igusti Gede Oga ini adalah cucu raja, pewarisah, yang menurut orang banyak orang, itu pewarisah kerajaan Mataram, yang ikut diasingkan, Belanda ke Batatpia bersama raja. Suatu ketika dia berkunjung ke musium nasional, yang di ini, musium gambir, yang musium nasional itu, dia melihat kerisnya, dia melihat kerisnya, itu nyata kerisnya dia, yang disita sama Lipring, waktu dia naik kapal itu, jadi alasannya Lipring, nggak boleh ada yang bawa senjata, sini keris-keris kamu tak amanin, nanti sampai ke Batatpia ambil lagi, tapi ternyata pas sampai Batatpia, nggak dibalikin si kerisnya ini, suatu ketika si GedeOK ini, berkunjung ke musium nasional, dilihatlah kerisnya dia itu, dilihatlah kerisnya itu, dia ingin ambil, nggak bisa, karena waktu itu lagi perang dunia keberapa, akhirnya, lama-kelamaan, dia bikin petisi ke jenderal, apa nama, ke jenderal gubernur India Belanda, bikin petisi, dan petisinya itu ternyata ditangkepi sama jurnalis-jurnalisnya di Belanda, bahwa harusnya dibalikin tuh, dia bilang kan, itu kan haknya dia kan, dia juga kewarisah kan, nah ternyata pemerintah India Belanda punya pandangan lain, suatu ketika akhirnya dijawablah petisi ini, sama Ratu Belanda ini, bahwa tidak dibalikin keris ini ke si GedeOK ini, dengan tiga alasan pertama itu, pertama, kalau dibalikin keris ini, apa namanya, dikhawatirkan, itu nanti, api perlawanan muncul lagi, karena siapapun yang pegang keris ini, itu dianggap, apa, punya wibawa, punya, punya inilah segala macemnya, terus yang kedua, saya lupa ya, tiga-tiga lah saya, yang kedua itu, kalau kita kasih si GedeOK ini, keris ini nanti, banyak orang akan mengaku-ngaku sebagai keturunan raja, oh saya itu punya, apa namanya, yang punya hak tuh, jadi akhirnya, bahwa dianggaplah Indonesia, pemerintah Indonesia itu, sebagai pemerintah, sah pewaris kerajaan Mataram, secara hukum, itulah mengapa, pengembalian, pengembalian harta-harta ini, dilakukan kepada, pemerintah Indonesia, bukan kepada ahli waris, bahkan konon ketika, kerisnya di Ponegoro, balik dari Belanda, kan tidak dikembalikan ke, Kraton Jogja, yang diterimakan, yang menerimakan, pemerintah Indonesia, jadi itulah analoginya, sah perkuasa, ya jadi tidak akan kembali, ke apa namanya, ke ahli waris, yang mungkin masih ada, sampai saat ini, tapi memang, secara resmi, Belanda melangki bahwa, ahli warisnya, kerajaan Mataram adalah, pemerintah India Belanda, atau pemerintah Indonesia, karena domanya itu, sudah menjadi milik publik, soalnya harta itu, bukan milik, apa namanya, jadi bukan, kayaknya ini, bayangin harta karun, sudah pada, langsung melek semua, tapi alangkah baiknya, alangkah baiknya, kalau kebijakan pusat itu, mengakomodir, keinginan orang-orang lombok, di sini kan, misalnya, ada beberapa kan, itu kan hampir 300 lebih kan, yang mau dibalikin kan, sekitar, berapa tuh, 300 tambah 222, berapa jaringnya, sudah 500an kan, nah paling tidak kan, setengahnya lah, kasih ke museum sini kan, ke museum yang ada di, berapa nih, museum yang di NTP ini kan, dikasih, kita bisa juga, melihat kan, datang ke Jakarta, seperti itu kan, ini luar biasa ya, jadi, minum dulu kan, ini bicara-bicara sejarah itu, agak haus ya ini, makin, kalau saya sih, lebih senang, kalau yang 300 itu, 3375 naskah itu, yang balik, kalau saya sih ya, karena itu, pengetahuannya banyak, yang paling penting naskah itu, karena itu, hasanah kekayaan intelektual kita, yang mungkin tidak hanya milik raja, tapi juga milik, aristokrat, atau orang-orang lokal, dari, bisa kita gali, untuk teman-teman di, lembok heritage itu, bisa lebih tarik dari teks dia itu ya, iya, saya pribadi ya, tidak tahu sih, komunitas apa, teman-teman, lebih tertarik kepada, apa, naskah-naskah intelektual, karena itu, tidak sembarangan loh, 3.375 naskah, sejarah dan budaya kita, sampai saking banyaknya ya, menurut informasi yang beredar itu, dijadiin satu tempat di museum, itu namanya pojok lombok, khusus untuk menaruh barang-barang, ada istilahnya itu, lombok kolektif, itu kayak punya jerumihram, yang ada di pancor, itu kan semuanya monyih, artinya, banyak, akhirnya seserah yang kita punya sebenarnya, artinya, kalau seandainya itu dikembalikan, dan, itu lebih berharga, daripada yang sekarang, sejauh lebih berharga, saya setuju sekali, dikembalikan kepada negara, dan negara bisa membagi, perang, mungkin pemerintah daerah, dapat mungkin, ya, keris atau apa, mungkin bisa, biar kita juga bisa tahu secara, artinya disini juga, sudah ada empu yang bisa membuat keris pada masa itu, tidak hanya di Jawa, misalkan seperti itu, dan kita juga tahu narasi-narasinya, seperti itu, artinya, mudah-mudahanlah bisa, yang jelas, eh, pohadisnya itu, adalah mungkin adalah publik, artinya mungkin diwakil pemerintah, dan mungkin itu juga bagus sekali, artinya bisa dijaga dan dirawat, salah satu alasan, kenapa anak agung, Gedeoka tidak diberikan oleh pemerintah kolonial, pada masa itu, bayangkan, di Koran India Belanda itu, sudah ditulis nilainya, sekitar 2 juta, 1065 golden, kalau tidak salah, di sana itu, Coba di Jawa, mungkin sekitar 2 juta golden, mahal sekali, pada masa itu, sekitar 163 juta, itu 1928 ya, pada masa itu, artinya, ini, 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 sebuah haris, kan dia ketika naik di, kapal di Ampanan itu, ditanya, itu apa, itu keris, wah ini, skip dulu, akhirnya dia tidip, keris itu, sampai di Batavia, ketika sama raja, pas sampai dia udah besar, akhirnya dia cari kerisnya, gitu ya, seperti itu, artinya, itu pun pemerintah kolonial, nggak memberikan ke dia, padahal dia adalah, ahli waris raja, yang sudah ditinggal, meninggal, artinya, pertama, takutnya dia tidak bisa merawat barang, yang kedua, kalau diberikan kepada dia, nanti semua ahli waris, kerajaan-kerajaan Nusantara, di tempat lain, juga menuntut hal yang sama, sehingga, akhirnya ditempatkan, di tempat yang lebih natural, yaitu di museum, menjadi hasanah, tahun 1928, itu harganya, 265 juta, tahun 1928, satu keris itu, bayangkan, kalau kita bicarain, yang lain, tapi ada hal yang lebih nilai, justru teks tadi, kalau saya pribadi, saya lebih setuju, yang penting itu, karya-karya sastra, karena gini ya, karena, apa namanya, kan, banyak orang yang berbicara, lombok itu, tidak, secara naskah, secara literatur, itu kurang, ternyata kan, itu kebalikannya kan, ada sekitar 3.375 naskah, yang ada di Reda, nah itu, kalau kita bisa bedah, bisa kita interpretasi, bisa kita buat, istilahnya, kajiannya, itu kan, bisa memperkaya, Hasanah Lombok ini ya, dan keinginan saya adalah, suatu saat, orang Lombok itu, bisa menulis sejarahnya sendiri ya, dan itu pengaruhnya, apa bagi gini, itu sangat besar, atau gimana, ya paling tidak, harga diri kita sebagai, bukan harga diri ya, istilahnya apa ya, kebanggaan kita, sebagai seorang Lombok, yang selama ini kan, kayak apa ya, istilahnya, kayak menjadi, apa namanya, tidak percaya diri, tidak percaya diri, tidak percaya diri sendiri, tidak apa namanya, karena, karena sering, jarang dibicarakan, kita merasa minder, menjadi orang sasa, apa segala macam kan, kalau kita bisa mengangkat, sejarah-sejarah itu, menjadi sebuah, narasi yang besar, paling tidak, kepercayaan diri, orang Lombok itu bisa, oh ternyata, saya bukan bangsa yang, istilahnya, bangsa, ojo-ojo lah, karena yang, yang beredar sekarang ini kan, rata-rata, babat yang ditulis, setelah perang, artinya, kayak, babat sagra, hatta babat selah parang pun, maupun, tubabat, peraya itu kan, rata-rata, timing penulisannya itu, setelah perang 1894, artinya, bercerita tentang, proses, menangan yang terjadi, tapi ada karya sastra, yang jauh sebelumnya itu, luar biasa sekali, dari tahun, dari awal abad 17, maupun, awal abad 18, masih tersimpan lah, menemunan itu, bisa dibalikkan. Baik bang Handi, bang Geger, ini kalau kita bahas, sejarah ini, satu persatu, saya yakin, tidak akan berhasil selesai, sampai pagi pun, nanti, pasti akan masih banyak, karena, barang sejarah lombok ini, misteri, masih banyak misterinya, dan, menurut saya, bagi para pencinta sejarah ini, masih seksi, untuk terus, di eksplorasi, dan, satu pertanyaan terakhir, mungkin bagi, abang berdua, abang Ali, sama abang Geger, bagaimana sih, sebenarnya, kita harus memaknai, kembalinya, harta, karun lah, kita bilang, termasuk, harta bendang, kekayaan sektual tadi itu, ke Nusantara, ke pemerintah Indonesia, ke masyarakat Indonesia, bagaimana, sebagai masyarakat, kita harus, memaknainya, dan, apa yang harus dilakukan, bang Ali dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa, kalau kita lihat, dari segi politik, artinya, ini sebuah kemenangan, bisa saja, dibaca seperti itu, bahwa, penjajah menyerahkan, barang yang kita miliki, yang telah mereka rampas, tapi, ada hal yang sangat penting, bahwa, ternyata, kita punya khasanah, ada serpihan, serpihan sejarah, yang hilang, tiba-tiba, dikembali, dan, hanya kita bisa menyusunnya, kita tahu, akhirnya, bagaimana, perjalanan sejarah, ini proses, pembelajaran, yang luar biasa, yang mudah-mudahan, bisa bermanfaat, bahwa, diantara, 400, lebih, barang yang dikembalikan, hampir sekitar, 70%, semuanya, milik, Lombok, ini, luar biasa, ini, hatinya, yang kekelungkung, cuma satu keris, kan ada dua, negara yang mendapatkan, yang dikembalikan saat ini, artinya, Sri Lanka sama Indonesia, dan di Indonesia, yang paling besar, itu dikembalikan saat ini, adalah Lombok, artinya, ini adalah, khasanah, sejarah kita, budaya kita, yang patut kita syukuri, mari kita belajar, artinya, kita, mudah-mudahan, pemerintah pusat, mengajak pemerintah daerah, maupun juga, majelis adat kita, semuanya, dan banyak kawan-kawan, yang sudah memperjuangkan, pengembalian barang tersebut, artinya, kita bisa, lebih banyak tahu, tentang barang-barang itu, mudah-mudahan, ini sangat bermampar sekali, dan kita berterima kasih, atas perjuangan, para pemimpin, kita pemerintah Indonesia, yang sudah berjuang, jadi sebenarnya, sudah lama sekali, tidak untuk dikembalikan, ada banyak sekali barang, dan yang penting sekali, bahwa, karya sastra, lontar, babat, itu juga lebih penting, daripada, sekedar, harta benda, itu, 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 momentum, ini momentum, untuk bisa memperkenalkan, lombok, seperti apa sih, di masa lalu, dengan kembalinya, harta karun, itu, ternyata, orang terkaget-kaget, terapak, oh, ternyata, lombok, lombok, ini sebagai momentum, untuk mempelajari, sejarah lombok, di masa lalu, ada apa sih, lombok di zaman, yang seperti itu, ini sebagai, bisa terjadikan momentum, yang apa istilahnya, yang ternyata, kita bukan, bukan, tidak punya sejarah, ternyata punya sejarah, tapi belum, belum, belum merangkai, sepuluh generasi besar, seperti itu, harapan saya sih, itulah dengan, dengan adanya, kembalinya barang-barang ini, ini bisa, membuka mata dunia, terutama yang ada di, nusantara ini, bahwa lombok, punya sejarah, yang tidak, tidak kalah, besar, dengan sejarah-sejarah, kerajaan yang lain, ada di nusantara ini, seperti itu, terima kasih, Barang Ali, Bang Gengian, luar biasa, nggak terasa, sudah, berapa jam, kita ngobrol, ini kayaknya, baru pembukaan, ini belum ada, preferensi tadi, masih banyak tadi, yang pengen saya gali, tapi ini, niat waktu juga, yang harus, jadi, terima kasih banyak, benar-benar saya ucapkan, terima kasih sekali lagi, dan ini, dari pertumbuhan awal kita ini, ini baru, pembukaan diskusi kita, nanti kita ke depan, akan, lebih banyak lagi, menggali, hasanah, sejarah, budaya, dan, pengkerajaan di, Lombok, dan Santara, ya di, di Jahani Lombok, kita punya, pandangan, yang lebih terbuka, terhadap, dan bagaimana, kita memandangin, tentunya, Bang Ali, Bang Geget, tribuners, itu tadi, masih, luar biasa, banyak sekali, yang, kita sudah dapatkan, tadi, dan tentunya, masih banyak, misteri-misteri sejarah, kerajaan di Lombok ini, yang harus kita gali lagi, sebagai generasi, muda saat ini, kita harapkan, ada gerakan, dari Lombok, Heritage and Science Society ini, bisa menginspirasi, banyak, masyarakat, karangan, di Lombok, pencipta sejarah, di Yusantara, untuk bergerak, terus mencintai, hasanah, sejarah, dan budaya, di Indonesia, demikian, tribuners, kita, jumpa lagi, di edisi, Bincang Tribun, berikutnya, mata lokal, menjangkau, Indonesia, terima kasih, Pak Galik, siap, taruh,